Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Juru Selamat dan Menembuskan Tema pada petang hari ini dalam Bible Study ini yang saya sampaikan Ojong remuk hati Don't break your heart Sedara, jangan meremuk hati sedara Jangan mematahkan, jangan menghancurkan hatimu sendiri Sedara, kenapa? Karena seseorang dia jauh dari Tuhan Semua katakan, bila saya dekat dengan Yesus Apapun yang terjadi Hati saya tidak remuk Dalam nama Yesus Beri kemuliaan yang baik bagi dia, haleluya Sedara, Ojong remuk hati Sedara, ayat yang perlu kita perhatikan Ada pada dua ayat ini Masmur 34 Ayat yang ke-18 Dan 19 Para kekasih Tolong dibuka di Alkitab Anda Dan mari kita akan membacanya bersama Siap Satu Dua Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Amen Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Remuk hatinya Ya sedara Nah Jadi saya di Dan anda disini diberi pelajaran Apabila orang-orang benar Itu berseru-seru Ya sedara Maka Tuhan akan melakukan beberapa hal Satu Dia melepaskan mereka Dari segala kesesakannya Sedara Jadi ini anak Tuhan Dia hidup dalam kebenaran Tetapi dia mengalami sesuatu hal yang menderita Sesuatu hal yang tidak menyenangkan Tidak dia harapkan Ya sedara Nah Pada waktu itu Tuhan akan melepaskan mereka Katakan luar biasa Ya sedara Itu sebab diberi pelajaran dalam ayat yang ke-19 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Sedara Tuhan tidak menolak Tuhan tidak mengusir Orang-orang yang ada di dalam keadaan yang sekeng Dalam keadaan yang menderita Di dalam keadaan yang kepepet dalam hidupnya Tidak Tuhan justru mau menerima Apabila orang-orang ini berseru kepadanya Sedara Itu sebab kita harus tahu Pelajaran kekristianan adalah Pelajaran bagaimana Allah Menjumpai manusia Sedara Bukan manusia mencari tahu tentang Allah Sedara Manusia berusaha untuk Aku kepingin tahu ya tentang Tuhan Sedara Itu keliru Contoh paling purbakalah Adalah bangsa-bangsa keturunan Adam dan Eva Yang mencoba membangun menara Yang tinggi Karena mereka ingin menghampiri Allah Ingin apa? Menghampiri Allah Sedara Tuhan tidak berkenan Tuhan membubarkan mereka punya persekutuan Dari satu bahasa Semuanya dirubah menjadi begitu banyak Bahasa dan suku bahasa Sedara Itu sebab kita di dalam perjanjian baru Tuhan justru turun ke dunia Bukan manusia yang memanjat Untuk sampai ke sorga Ya sedara Itu hanya satu perasaan Kehebatan dari manusia Kesombongan Kecongkaannya Sehingga menara ini Berhenti Dan dinamakan sebagai menara babel Ya sedara Itu sebab Kenapa orang remuk hatinya Anak Tuhan maksud saya Yang remuk hatinya Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran Sedara Ya Jadi saya dan sedara harus tahu Seringkali remuk hati itu disebabkan karena kita sendiri Betul apa tidak? Ya sedara Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan Supaya ayat 18 Menjadi orang benar Katakan Harus menjadi orang benar Maka semua kesusahan Ataupun malapetaka Ataupun bencana Tidak akan ngeremuk hati saya Amen Jadi sodara harus menjadi seorang anak Tuhan Yang begitu tangguh Yang begitu kokoh dan kuat Sedara Sehingga kita bisa berpegang terus kepadanya Apapun yang terjadi Bade dan gelombang dan ombak yang luar biasa Dasyat Tidak bisa menggugurkan sedara Tidak bisa meremukkan hati sedara Ya Itu sebab pelajaran ini sangat penting sekali Ya sedara Saya akan Mengajak sodara membaca dalam surat Roma Fasa yang ketiga Ayat 23 dan 24 Sedara Sehingga kita besar hati kita Bahwa kepada kita Diberikan karunia yang berbeda Ya Satu Dua Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan Cuma-cuma Karena penebusan Dalam Kristus Yesus Amen Terus ayat 23 Memang membuat satu statement Allah membuat satu pernyataan Semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Artinya semua orang ini adalah Keturunan Adam dan Eva Sedara Mereka kehilangan kemuliaan Allah Mereka menjadi telanjang Dan mereka karena malu Tahu malu baru sekali itu Ketika mereka dicabut Kemuliaan Allah Sehingga mereka Tahu Keadaan mereka yang jatuh Dalam dosa Dan mereka mencari Daun-daunan Dan menutupi Tubuh mereka Supaya tidak terlalu malu Sedara Jadi manusia itu Jatuh dalam dosa Tidak ada satu orang pun benar Tetapi Semua katakan Tetapi Barang siapa yang menerima Yesus Akan dibenarkan Sehingga disebut Orang benar Yang percaya Beri kemuliaan yang baik Bagi dia Haleluya Nah para kekasih Ayat 24 Ini luar biasa Sehingga Kepada kita Ya sedara Tuhan memberikan Karunia yang istimewa itu Disebutkan Dan oleh Kasih karunia Telah Dibenarkan Dengan gratis Dengan cuma-cuma Ya sedara Karena apa? Karena penebusan Di dalam Kristus Yesus Setiap minggu Kita makan Perjamuan kudus Setiap hari Rabu Dalam Bible study Kita diurapi Kita mengurapi Kepala kita Dengan minyak urapan Sedara Harusnya Harusnya Katakan Seharusnya Saya tidak bakal Remuk hati Amen Jadi sodara Dan saya harus Mengerti bahwa Seharusnya Saya dan sodara ini Mengalami pengalaman Yang pahit Seperti apapun Keadaan yang sangat Terakhir Seperti apapun Sedara Keadaan yang sangat Rudeng Dan hancur Sekalipun Kita tidak Remuk hatinya Bahkan kita punya Hati Kita punya Harapan Kita punya Jiwa dan roh Semakin Berkobar-kobar Apa sebab? Karena justru Ketika kita Mengalami Satu keadaan Yang negatif Tersebut Kita Sedang Menguji Kesetiaan Tuhan Dan Tuhan Sedang akan Memberikan Kepada kita Ini loh aku Aku selalu siap Kamu berseru Aku menjawab Amen Nah Jadi kesempatan Kesempatan Dimana saya dan anda Mengalami hal yang berat Harus diingat Aku gak boleh Patah hati Aku tidak boleh Remuk hati Tidak boleh Remuk jiwaku Pada saat aku Mengalami hal yang berat Aku akan Angkat tangan Dan aku akan Menyembah Tuhan Dan Tuhan akan Mengurapi aku Dengan urapan roh kudus Amen Jadi saya dan saudara Kita harus Mempunyai Cara Untuk menjaga Hati kita Supaya Tidak Remuk Katakan Luar biasa Katakan Saya harus belajar Ya Puji Tuhan Para kekasih Marilah kita akan Melihat berikut ini Dari Masmur 34 Tadi Ayat 18 Dan 19 Kita melihat Kekuatan Dan Kehebatan Dari orang benar Ya saudara Orang benar ini Bukan hanya Satu Atribut Satu Predikat Satu Sebutan Satu Gelar Ataupun Sesuatu Ciri khas Dari orang Kristen Saja Tidak Tetapi Kata Orang benar Ini Mempunyai kuasa Mempunyai Kehebatan Terus Kalau saudara Ada di dalam Kebenaran Saudara Mempunyai Kekuatan Dan Kehebatan Dari Allah Amen Jadi saudara Mesti tahu Jadi Kata Orang benar Yang saudara Sandang Yang ada Pada saya Itu Tidak Main-main Itu adalah Sesuatu Karya Allah Bagaimana Seorang manusia Yang sudah Jatuh dalam dosa Keturunan Adam dan Eva Yang diusir Keluar dari Taman Firdaus Bisa Bertahan Sedara Bisa Bertahan Supaya Tidak Remok Jiwanya Yaitu Kalau manusia Ini Dia dekat Dengan Tuhan Kalau Dia menjadi Orang Yang benar Berjalan Di dalam Kebenaran Sedara Nah Ini Satu pelajaran Yang penting Sekali Sedara Dalam Ait Yang ke-18 Kita membaca Tadi Dari Masmur 34 Tuhan Mendengar Dan Melepaskan Segala Kesesakan Amen Coba Tolong Dibaca Satu Dua Tuhan Mendengar Dan Melepaskan Segala Kesesakan Sedara Jadi Setiap Kali Saya dan Sedara Mengalami Kesesakan Di dalam Hidup Sedara Sedara Harus Recheck Harus Sedara Introspeksi Mawas Diri Aku Ini Barusan Ini Hidup Benar Enggak Aku Selama Satu Minggu Ini Hidup Benar Enggak Aku Sehari Ini Hidup Benar Enggak Sedara Biarlah Kita Boleh Menilai Satu Self Assessment Kita Oh Ya Aku Sudah Hidup Benar Aku Taat Kepada Tuhan Aku Hari Ini Dekat Dengan Tuhan Sedara Maka Saudara Yakin Tuhan Pasti Jawab Aku Melepaskan Aku Dari Kesesakanku Amen Jadi Saudara Harus Sudah Tahu Saudara Dikasih Tahu Dalam Batin Saudara Dalam Jiwa Dan Roh Saudara Saudara Minha Insting Aku Akan Melewati Ini Aku Akan Diberi Kekuatan Keluar Daripada Masalah Ini Kenapa Karena Saudara Menilai Dan Saudara Menilai Dengan Jujur Aku Sudah Benar Aku Sudah Jalan Seperti Kehendak Tuhan Aku Yakin Aku Pasti Menerima Kelepasan Dari Kesesakanku Amen Nah Saudara Yang Kekasih Ini Ayat 18 Ayat 19 Tadi Kita Akan Baca 1 2 Tuhan Selamatkan Orang Benar Yang Remuk Jiwanya Jangan Bilang Orang Benar Tidak Bisa Mengalami Penderitaan Tidak Bisa Mengalami Sesuatu Musibah Salah Kita Melihat Contohnya Ditulis Sebagai Buku Yang Paling Kuno Buku Nomor Satu Ditulis Oleh Musa Yaitu Ayub Kitab Ayub Sedara Dia Orang Benar Jelas Dalam Fasal Satu Tuhan Mengatakan Alkitab Mengatakan Ada Seorang Yang Sangat Takwa Dan Sangat Tunduk Dan Sangat Mengasih Tuhan Yang Hidup Dalam Kebenaran Di Masa Itu Di Tempat Itu Tidak Ada Orang Sebenar Ayub Sedara Kemudian Datanglah Setan Dan Tuhan Berkata Kepada Setan Setan Taukah Engkau Tentang Hambaku Ayub Dia Adalah Seorang Yang Hidup Benar Dan Dia Sangat Sungguh Sungguh Kepadaku Setan Mengatakan Ya Jelas Tuhan Karena Engkau Terlalu Royal Kepada Ayub Engkau Selalu Berbuat Kebaikan Kepada Ayub Makanya Dia Sangat Tulus Dan Sangat Beribadah Kepadamu Sedara Jadi Ayub Ini Orang Benar Tetapi Saudara Melihat Apa Yang Dia Alami Sedara Itu Berat Sekali Jadi Saudara Dan Saya Jangan Ketipu Dengan Bisikan Iblis Ketika Saudara Mengalami Kesusahan Saudara Tidak Punya Uang Saudara Punya Usaha Gagal Saudara Punya Anak Tidak Berhasil Saudara Punya Suami Macam Begini Atau Istri Macam Begitu Engkau Tidak Boleh Menyalahkan Tuhan Ketika Saudara Mengalami Sesuatu Hal Yang Tidak Baik Nomor Satu Saudara Memeriksa Diri Sendiri Amen Katakan Nomor Satu Saya Harus Memeriksa Diri Sendiri Apakah Saya Hidup Benar Amen Itu Saja Kalau Saudara Yakin Saudara Hidup Benar Saudara Engkau Enteng Tuhan Membuat Hatimu Menjadi Enteng Bahwa Tuhan Pasti Melepaskan Engkau Dan Pasti Tuhan Tidak Mengizinkan Anda Remuk Jiwanya Amen Sebab Para Kekasih Pelajaran Firman Dan Segala Yang Saudara Terima Di Dalam Firman Tuhan Itu Penting Sekali Itu Menyelamatkan Dan Mengutuhkan Saudara Saya Ulangi Menyelamatkan Dan Mengutuhkan Saudara Gak Sampai Remuk Redam Gak Sampai Ancur Ancuran Saudara Itu Sebab Tuhan Di Dalam Dunia Ini Apapun Yang Terjadi Saudara Kalau Engkau Dekat Dengan Tuhan Itu Satu Tuhan Menjawab Dan Mengulurkan Tangan Amen Dua Saudara Pribadi Lebih Dekat Dan Lebih Intim Dengan Tuhan Kenapa Saya Ulangi Lagi Yang Saya Sudah Jelaskan Barusan Karena Saudara Tahu Hanya Dia Yang Sanggup Menolong Dan Dia Sudah Menolong Gimana Saudara Bisa Jauh Lagi Memangnya Saudara Seorang Yang Boceng Li Saya Yakin Tidak Kecuali Saudara Itu Itu Kalau Saudara Merasa Tuhan Sudah Menolong Saudara Maka Mau Tidak Mau Katakan Maka Mau Tidak Mau Pastilah Niscaya Saya Lebih Dekat Dengan Tuhan Yang Mau Beri Tepuk tangan Bagi Dia Haleluya Terus Orang Yang Benar Dia Mempunyai Kekuatan Dan Dia Mempunyai Kehebatan Sedara Dan Bila Mana Dia Mengalami Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Saudara Tuhan Akan Mengutuhkan Hatinya Tuhan Akan Menjagai Dia Sebagai Biji Mata Tuhan Amen Pada Kekasih Marilah Kita Akan Melihat Berikut Ini Sedara Taklukan Sakit Hati Ternyata Di dalam Alkitab Sedara Ya Ini Mungkin Sekilas Kita Tidak Melihat Ada Hubungan Apa Apakah Ada Hubungannya Ternyata Di dalam Firman Tuhan Ada Hubungannya Orang Sakit Hati Dan Kemiskinan Sedara Ya Ini penting Sekali Untuk Kita Ketahui Jadi Jadi Kalau Saya Dan Sedara Mempunyai Usaha Yang Macet Ataupun Yang Sulit Maju Sedara Maka Kita Harus Tahu Dengan Persis Apakah Ada Sesuatu Luka Batin Apakah Ada Sesuatu Yang Tidak Normal Dan Tidak Beres Dengan Hati Kita Ya Sedara Karena Apa Yang Membuat Seseorang Itu Menjadi Miskin Tidak Ada Berkat Dari Tuhan Sedara Itu Karena Diantaranya Karena Sakit Hati Nah Ayat Ayat Yang Saya Sampaikan Ini Memberi Penjelasan Kepada Kita Bahwa Rahasianya Seseorang Dia Bisa Survive Dia Bisa Berlimpah Di Dalam Anugerah Tuhan Adalah Bila Hatinya Tidak Remuk Hatinya Tidak Sakit Hatinya Tidak Menderita Sedara Sebab Seorang Anak Tuhan Dia Tidak Bisa Tidak Hatinya Harus Benar Hatinya Harus Utuh Di Hadapan Tuhan Sehingga Katakan Sehingga Tidak Ada Satu Cobaan Tidak Ada Satu Derita Yang Tidak Menghasilkan Kemuliaan Semua Penderitaan Semua Penderitaan Menghasilkan Kemuliaan Dan Saya Lebih Dekat Kepada Tuhan Yesus Amen Haleluya Para Kekasih Kita Akan Membuka Tiga Buah Ayat Dalam Ulangan Fas Yang Kelima Belas Ayat Empat Lima Dan Sebelas A Satu Dua Maka Tidak Akan Ada Orang Miskin Di Antaramu Sebab Sungguh Tuhan Akan Memberkati Engkau Di Negeri Yang Diberikan Tuhan Allah Mu Kepadamu Untuk Menjadi Milik Pusaka Asal Saja Ulangi Asal Saja Engkau Mendengarkan Baik-baik Suara Tuhan Allah Mu Dan Melakukan Dengan Setia Segenap Perintah Yang Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Sebelas Sebab Orang-orang Miskin Tidak Hentinya Akan Ada Di Dalam Negeri Itu Amen Jadi Di Negeri Itu Di Negeri Kita Berada Sedara Selalu Banyak Orang Miskin Tidak Akan Pernah Berhenti Jumlahnya Selalu Begitu Banyak Orang Miskin Semua Katakan Tetapi Khusus Bagi Kekasih Tuhan Bagi Umat Pilihannya Bagi Saya Diberlakukan Hukum Yang Berbeda Yaitu Ayat 4 Dan Ayat 5 Dari Ulangan Fasal 15 Ya Sedara Nah Ini Jadi Ayat 11 Sebab Orang Orang Miskin Tidak Hentinya Terus Menerus Jumlahnya Makin Banyak Tetapi Ayat 4 Maka Tidak Akan Ada Orang Miskin Di Antaramu Katakan Luar Biasa Jadi Saudara Mesti Tahu Bagaimana Tuhan Akan Membuat Perbedaan Dan Pembedaan Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak Tuhan Saudara Harus Teguh Pada Iman Saudara Saudara Harus Menunjukkan Kesetiaan Saudara Kepada Tuhan Maka Seterusnya Selanjutnya Berikutnya Follow Up Nya Adalah Tuhan Akan Memenuhkan Janjinya Bahwa Kepada Kita Tidak Akan Ada Orang Miskin Amen Ini penting Ini Alkitab Saudara Sebab Sungguh Tuhan Akan Memberkati Engkau Di Negeri Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Untuk Menjadi Milik Pusaka Asal Saja Jadi Kalau kita Harus Pelajari Maka Kita Harus Pelajari Asal Saja Ini Karena Ini Syaratnya Betul Apat Tidak Saudara Asal Saja Engkau Mendengarkan Baik-baik Suara Tuhan Alamu Dan Melakukan Dengan Setia Segenap Perintah Yang Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Asal Saja Adalah Itulah Yang Saya Fokus Saudara Harus Fokus Pada Asal Saja Jangan Fokus Pada Yang Lain Yang Lain Tanggung Jawab Tuhan Yang Lain Adalah Pekerjaan Allah Allah Bertindak Bahwa Di Antara Orang-orang Umatnya Tidak Akan Ada Orang Miskin Sementara Di Sekitarnya Orang Miskin Jumlahnya Tidak Akan Pernah Berhenti Sedara Mungkin Sedara Berkata Amerika Itu Ada Negeri Negeri Kaya Raya Makmur Tidak Di Tempat Tempat Itu Juga Masih Ada Orang Miskin Bahkan Saking Banyaknya Orang Miskin Sedara Maka Pemerintah Tidak Sanggup Menangani Karena Jumlahnya Terlalu Banyak Dan Mereka Berkeliaran Di Pinggir Jalan Mengganggu Orang Mereka Meminta Uang Tidur Di Trotoar Dan Di Pinggir Pinggir Jalan Bahaya Sekalipun Mereka Tidak Punya Tempat Sedara Orang Miskin Ada Dimana Mana Sedara Jadi Saudara Dan Saya Harus Tahu Bahwa Kepada Saya Dan Kepada Anda Tuhan Memberi Keistimewaan Supaya Saudara Punya Pekerjaan Diberkati Luar Biasa Amen Harus Pegang Ini Itu Sebab Katakan Itu Sebab Saya Harus Menjaga Hati Supaya Tidak Remok Terus Gimana Caranya Yaitu Kita Harus Persediaan Firman Yang Kuat Sedara Kita Harus Mempunyai Kuasa Firman Yang Dalam Hidup Kita Yang Berlimpah Dan Kita Harus Mempunyai Pengurapan Di Dalam Kehidupan Kita Katakan Pengurapan Roh Kudus Adalah Hal Yang Vital Seumur Hidup Saya Ya Sedara Jadi Saya Sedara Bisa Menangani Banyak Hal Kita Menaklukan Sakit Hati Kita Remok Hati Kita Kalau Ada Anak-anak Tuhan Yang Lain Atau Ada Saudara Yang Lain Dalam Keadaan Yang Hopeless Dan Remok Hatinya Mau Bunuh Diri Dan Lain Sebagainya Saudara Saudara Perlu Membawa Mereka Datang Kepada Tuhan Supaya Roh Kudus Memulihkan Hati Mereka Ferman Tuhan Memberikan Kekuatan Kepada Mereka Semangat Spirit Mereka Saudara Jangan Dibiarkan Itu Dokter Tidak Bisa Menyelesaikan Itu Psikolog Tidak Bisa Itu Psikiatri Tidak Bisa Menolong Hanya Ferman Dan Roh Kudus Yang Bisa Menolong Orang Yang Hancur Hatinya Yang Remok Dan Yang Rusak Hatinya Saudara Sebab Para Kekasih Mari Saya In Supaya Semua Saudara Menyadari Hal Ini Kita Akan Membandingkan Dengan Masmur 109 Tolong Dibuka Masmur Fas 109 Ayat 21 Dan 22 Mari Kita Baca 1 2 Tetapi Engkau Ya Allah Tuhanku Bertindak Lepaskanlah Kepadaku Oleh Kanan Namamu Lepaskanlah Aku Oleh Sebab Kasih Setiamu Yang Baik Sebab Sengsara Dan Miskin Aku Dan Hatiku Terluka Dalam Diriku Amen Saudara Ini Pengakuan Yang Tulus Ya Dari Pemasmur Dia Mengaku Daud Mengaku Ya Kalau Saudara Melihat Judulnya Doa Seorang Yang Kena Fitnah Sedara Nah Disini Mas Monin Ditulis Oleh Daud Dan Dia Mengatakan Ya Sedara Tetapi Engkau Ya Allah Tuhanku Bertindaklah Kepadaku Oleh Karena Namamu Lepaskanlah Aku Oleh Sebab Kasih Setiamu Yang Baik Sebab Nah Ada Sebabnya Dia Berseru Kepada Tuhan Ya Sebab Sengsara Dan Miskin Aku Dan Hatiku Terluka Dalam Diriku Terus Hatinya Luka Maka Hidupnya Sengsara Dan Miskin Sedara Yesus Yesus Datang Kedalam Dunia Supaya Hati Manusia Disembuhkan Supaya Jiwa Dan Roh Manusia Dipulihkan Hubungannya Kembali Dengan Allah Setelah Manusia Jatuh Dalam Dosa Jadi Kita Tahu Kedatangan Yesus Di Perjanjian Baru Ini Membalik Semua Fakta Negatif Di Dalam Perjanjian Lama Orang-orang Pada Perjanjian Lama Sedara Mereka Hanya Bisa Berharap Puji Tuhan Kalau Tuhan Jawab Doa Mereka Sedara Nah Tetapi Perjanjian Baru Katakan Tetapi Di Perjanjian Baru Saya Hidup Di Jaman Anugrah Tangan Saudara Saya Hidup Di Jaman Anugrah Maka Tuhan Akan Selalu Menjawab Dan Memberikan Situasi Hati Yang Sehat Yang Utuh Yang Benar Kepada Saya Dalam Nama Yesus Sehingga Di Jaman Anugrah Saya Mendapat Jawaban Saya Saya Mendapat Kelimpahan Saya Amen Beri Kemulian Yang Baik Bagi Dia Sedara Ya Sebab Sengsara Dan Miskin Aku Dan Hatiku Terluka Dalam Diriku Sedara Jadi Antara Hati Yang Hancur Hati Yang Luka Hati Yang Berantakan Dengan Sengsara Dan Miskin Itu Adalah Sekawan Itu Adalah Satu Sedara Itu Sebab Saya Dan Sudara Kita Harus Minta Supaya Hati Kita Dipulihkan Sehingga Dengan Demikian Saudara Tuhan Memberkati Kita Luar Biasa Siapa Yang Yakin Bahwa Tuhan Akan Memberkati Dia Luar Biasa Angkat Tangannya Katakan Terima Kasih Bapak Saya Hanya Percaya Kepada Seluruh Isi Firman Saya Tidak Percaya Pada Kemampuan Diri Saya Atau Pada Bisikan Manusia Atau Bisikan Iblis Saya Hanya Percaya Pada Perkataan Firman Terjadilah Demikian Pada Sisa Umur Hidup Saya Hati Saya Dipulihkan Tidak Remok Jiwa Saya Dipulihkan Tidak Remok Dan Saya Tidak Hidup Menderita Lagi Sejak Saat Ini Allah Bekerja Di Dalam Saya Dalam Nama Yesus Ucapkan Terima Kasih Angkat Dua Tangan Ucapkan Terima Kasih Kepadanya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Roh Kudus Karena Kami Percaya Hanya Kuasa Firman Yang Membalik Semua Nasib Jelek Manusia Barang Siapa Yang Percaya Kepadamu Jiwa Hatinya Tidak Akan Dibiarkan Remok Tetapi Akan Diutuhkan Kembali Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dalam Penebus Kami Dan Kita Semua Mengaminkan Amen Beri Kemuliaan Yang Baik Bagi Tuhan Sampai Terim Altyazı M.K. то に Terima kasih telah menonton!